Teman-teman para intelektual muda, Assalamualaikum Video kali ini saya akan menjabarkan materi yang ada pada buku Discourses in Place Namun pada kesempatan kali ini saya hanya membahas tentang Visual Semantics Dimana materi ini kami sudah presentasikan di kelas mata kuliah Lanskap Linguistik Dengan rekan saya Ibu Melati Teresia Nah, without any further ado, let's get started Oke, untuk Visual Semiotics pada chapter atau bab ini Akan dibahas teori terkait dari kehidupan nyata ke kehidupan yang digambarkan Atau disebut dengan semiotika visual Kemudian akan memaparkan empat sistem semiotik Peserta yang diwakili berupa narasi dan konseptual nantinya dipahami Modalitas, komposisi, dan peserta interaktif Atau partisipan interaktif Baik, kita masuk ke poin pertama dari kehidupan nyata ke kehidupan yang digambarkan Atau disebut dengan semiotika visual Pada chapter ini, kita akan mengubah wacana lisan, spoken Menjadi wacana face-to-face discourse Atau wacana tatap muka Atau wacana bersemuka Nah, ini lisan, ini bersemuka Untuk apa? Untuk representasi tatanan interaksi dalam gambar dan tanda Atau images and signs Nah, pendapat tentang interaksi ini Dituangkan dalam, dijabarkan dalam pemikiran Gufman Dimana dia mengatakan bahwa adanya teori ritual interaksi Kita bisa analogikan dengan gambar ini Ketika kita melihat ada seseorang yang seperti patung di lampu merah Maka tindakan orang ini akan memicu aksi Aksi dari seseorang atau orang lain Aksinya apa? Barangkali aksinya adalah memberikan donasi terhadap orang yang melakukan tindakan ini Jadi dari visual ini, maka akan ada aksi Dapat kita simpulkan interaksi, gambar, dan aksi Dan kita masuk ke tatanan interaksi itu seperti apa? Bisa dilihat dari sudut pandang platform event Nah, bisa dilihat dari sudut pandang platform event ini Terdiri dari spectacle Atau disebut dengan tontonan Bukan tontonan ya Ya, tontonan ya Dan viewers or audience Atau penonton Dan hubungan mereka ini Ditampilkan melalui Performance of event Nah, atau sebuah pertunjukan Selain contoh ini Tantanan interaksi ini bisa kita lihat juga di mana Oke Di antrian Nah, ketika seseorang membeli tiket sinema Tiket konser, dan tiket kerta api Ini ada rangkaian atau semacam antrian ya Karena ini masih mungkin belum menggunakan yang namanya digital Pembelian dengan digital ya So Dengan adanya antrian ini, maka akan ada semacam interaksi Apakah dia interaksi sesamanya Atau Ini akan berputar Ini akan ke depan Kemudian kembali lagi Ada yang datang beli dan pergi Ada yang melakukan interaksi sesamanya sambil melakukan antrian Nah, ini adalah interaksi Atau tatanan interaksi Bisa interaksi itu dilihat seperti ini Semacam antrian Atau semacam sirkulasi Atau bisa adanya Tontonan dan penonton Yang menyebabkan ada hubungan performance of events Nah, urutan ini Atau urutan interaksi ini Hampir selalu kompleks Dan akan mencakup unit dalam unit Nah, ini Ada unit dalam unitnya Oke, kita lanjutkan istilah Dari semiotika visual atau visual semiotics Ini mengacu pada karya dari Gunter Kress Dan karya dari Theo van Leeuwen Yang ditemukan dalam buku mereka Reading Images Nah, di dalam buku ini Dia menjabarkan tentang Discourses in Kless memiliki tiga aspek Representasi tindakan dunia nyata dalam gambar visual Yang kedua Masalah bagaimana gambar visual Menindeks dunia nyata Di mana mereka ditempatkan Jadi, mereka ini di mana gambar itu ditempatkan Yang ketiga Masalah bagaimana aktor sosial Menindeks gambar-gambar yang begitu melimpah di dunia Membangun pertunjukan sosial yang sedang berlangsung Sebagai bagian dari social situation front Nah, indeks ini adalah Karakteristik yang bersifat universal Itulah indeks Kita masuk ke empat sistem semiotics Menurut pandangan Gunter dan Kress Serta Kress dan Theo van Leeuwen Bahwa ada empat sistem semiotics utama Untuk melihat bagaimana tatanan interaksi secara visual digambarkan Ada proses yang diwakili Modalitas, komposisi, dan peserta interaktif Atau seperti ini digambarkan dalam bukunya Visual semiotics ini karena saya terjemahkan Ada berupa represented participants Nah, di dalamnya ada naratif dan konseptual Kemudian ada modality Ada berupa colors Sampai brightness Composition, informasi, center, dan polarized Kemudian ada interactive participants Kita lihat yang pertama Representative participants Bagaimana memahami representative participants ini Dari gambar atau pictures itu Kita representasikan visual yang tersusun dari printed text Dari gambar ya Ke struktur arsitektur blueprint Untuk membawa makna melalui sistem Untuk mewakili partisipan dalam gambar Jadi gambar ini dijadikan dari printed ke blueprint Untuk mewakili partisipan yang ada di gambar Nah, struktur representasi ini Dapat berupa apa? Narasi dan konseptual Nah, yang narasi itu adalah struktur naratif Menyajikan tindakan dan peristiwa Yang sedang berlangsung Atau mungkin sedang proses perubahan Sedangkan konseptual Struktur konseptual ini menunjukkan comparative abstract Atau kategori umum Kita bisa lihat dari gambar ini Seorang laki-laki menuangkan air ke perempuan Nah, ini ada arah atau faktornya Nah, menunjukkan keadaan yang sedang berlangsung Ada penunjuk atau faktor Faktor itu maksudnya Merupakan Sebuah besaran yang memiliki arah Nah, ini ada arahnya Jelas arahnya air dituangkan ke Rambut si perempuan Ada faktornya di sana Sedangkan Konseptual Nah, kita lihat gambar ini Merupakan gambar yang Menunjukkan comparative abstract Nah, maksudnya Comparative abstract itu seperti apa? Di sini adanya Hubungan konseptual Di antara pas para berserta Ditandai dengan Tidak adanya faktor Seperti pandangan atau arah gerak Tidak ada pandangannya Kalau ini ada pandangan ke sini Sedangkan ini tidak Tidak ada faktor Nah, ini Menghasilkan faktor naratif Dari pria Ke wanita Jadi, faktor itu Arah yang Yang Apa? Merupakan arah ya Besaran yang memiliki arah Begitu Jadi, dapat dibedakan Ini ada Bisa dinarasikan Ini Berupakan konseptual Sekarang kita lihat Menurut Roach Dan Kiss Menguraikan beberapa cara Membaca aksi di dunia Kita bisa membaca aksi itu Dengan gerakan atau motion Nah Tidak Asal Apa? Titik asal Dari titik asal Ke titik tujuan Ini bisa dibaca melalui tanda-tanda Seperti kecepatan Dan gerakan Atau arah gerakan Nah Ini adalah motion Bisa kita baca Kemudian bisa kita baca Dengan jalur atau jejak Kita lihat gambar ini Ini gambar jejak binatang Kaki siapa Dan ini merupakan Jejak atau jalur Beberapa benda bergerak Meninggalkan jejak Atau Kalau ini bisa The wake of a boat Dan kalau ini adalah Jejak binatang ya Dia akan bikin jejak Air Atau boat disana Kemudian juga bisa Untuk membaca aksi itu Juga bisa berdasarkan Derajat keseimbangan benda Bergerak Nah Contohnya saja Ketika orang berlari Itu condong tubuhnya ke depan Oke Ini materi dari teman saya Ibu Melati Tadi saya jabarkan Tentang modalit Nah Modalit itu apa Modalit itu The truth value Atau nilai kebenaran Nah Kalau dilihat A true Atau nilai kebenaran ini Akan sangat berbeda Dari satu kasus Masyarakat ke kasus Masyarakat lainnya Ini menurut pendapat Keres dan Van Leeuwen Nah Jadi kalau begitu Ini maksudnya Dalam contoh ya Dalam Decoding orientationnya Dalam potret Pewarnaan alami Dianggap paling Sesuai untuk realitas Jadi kalau begitu Nilai kebenaran itu Dari satu Daerah Masyarakat ke masyarakat lainnya Memang berbeda Kita lihat dulu ya Nah Nah Jenis kebenaran Jenis kebenaran itu Ini saya Dipaparkan teman saya Berupa contoh Dari gambar National Park Service Semuatika Pada Taman Nasional Di Amerika Utara Nah Dari gambar ini Dapat dilihat Bahwa hutan ini Merupakan hutan yang Belantara Warnanya masih Hijau Untuk tumbuh tuanya Ini masih Alami Dan ini Gambar di belakangnya Berupa Warnanya berupa Warna Tua Apa Coklat tua Nah Kalau ini pun Dibahasakan Redwood National And State Park Ini juga Warnanya Warna Coklat Nah Dari sini Rambut tanaman Dan skema Warna Keseluruhan Berwarna Coklat Kuning Dan hijau Untuk mencocokkan Semiotika Alam Kawasan Hutan Belantara Jadi ini Menunjukkan Bahwa Hutan ini Masih Alami Belum terjamah Ada binatang Buas Dan Ini benar-benar Hutan Belantara Dari Visual Seperti ini Kita bisa Memaknai Terkait dengan National Park Service ini Nah Ada indikator Utama Dari modalitas Dalam Semiotika Visual Apa saja Indikatornya Color Saturation Color Differentiation Color Modulation Contextualization Representation Deep Illumination Dan Brightness Nah Coba kita Bayangkan Ketika Bapak Ibu Atau Rekan-rekan Semuanya Ingin Menedit Gambar Di Handphone Saturation Bagaimana Kecerahan Gambarnya Bagaimana Atau Menggunakan Filter Itu Juga Akan Membedakan Resolusi Gambarnya Begitu Nah Ini Semua Indikator Ini Digunakan Dalam Desain Gambar Visual Untuk Menghasilkan Perbedaan Modality Kalau Saturation Tinggi Nanti Seperti Apa Maknanya Dan Maksudnya Begitu Kita Masuk Ke Composition Nah Ini Di Bukunya Ada Yang Menjelaskan Tentang Givens Ke New Di Tengahnya Ada Center Ideal Center Dan Real Nah Maksud Dari Hal Ini Bisa Dicontohkan Seperti Ini Ini Adalah Center Membaca Sesuatu Itu Bisa Dari Saya Kembalikan Ke Proposition Oke Wait Dari Kanan Ke Kiri Atau Dari Atas Ke Bawah Tadi Di slide Sebelumnya Saya Belah Bilang Given Center New Nah Disini Nama Tokonya Itu Bagian Center Ini Kiri Kanan Dari Kanan Ke Kiri Ini Merupakan Given Dan Ada Informasi Disini Jadi Kalau Kita Lihat Ini Gambar Ini Toko Mi Di Hongkong Mencantumkan Nama Perusahaannya Di Posisi Tengah Nama Di Apit Di Kedua Sisi Dengan Lebih Spesifik Di Sebelah Kiri Tertulis Mi Beras Di Sebelah Kanan Tertulis Mi Gandum Artinya Informasi Yang Diberikan Di Margin Adalah Seluk Beluk Bisnis Dan Namanya Dari Toko Yang Ditonjolkan Oleh Penempatan Sentralnya Ini Yang Ditonjolkan Jadi Ini Sensor Ini Given Dan Ini Ada Informasi Begitu Terus Kalau Kita Lihat Dengan Ideal Ini Ini Masih Given Sensor And New Resortan Cepat Saji Pizza Dan Digunakan Pengaturan Terpolarisasi Kiri Ke Kanan Ini Nama Nama Apa Nama Menu Makanannya Yang Khas Untuk Menumpilkan Menunya Di Kiri Diposisikan Yang Diberikan Makanan Untuk Dijual Yang Ditunjukkan Dengan Foto Foto Pada Kanan Ini Adalah Item Spesifik Dan Informasi Baru Yang Penting Atau Harga Jadi Given To New Kiri Ke Kanan Oke Cara Ternyata Posisi Ini Mempengaruhi Juga Ini Merupakan Komposisi Maksudnya Menggunakan Komposisi Ideal Sensor Dan Real Ini Merupakan Ideal Di Bawah Oke Kalau Kita Lihat Pizza Hut Di Bandara Dules Di Washington D.C. Menggunakan Top Down Top Down Ideal Dan Nyata Pengaturannya Untuk Tanda Di Bagian Atas Adalah Logo Perusahaan Di Baik Gambar Maupun Teks Ini Ada Gambarnya Ada Teks Di Wilayah Bawah Ini Merupakan Nyata Adalah Informasi Yang Lebih Konkret Termasuk Menu Spesial Saat Ini Dan Harganya Ini Ideal To Real Atau Disebut Dengan Top Button Nah Sekarang Kita Masuk Yang Dipaparkan Teman Saya Adalah Interactive Participants Kita Lihat Disini Bahwa Untuk Memahami Interactive Participants Disini Ada Participant Siapa Participant Autor Atau Penulisnya Designers Atau Yang Memprinter Atau Artinya Yang Mencetak Speaker Nah Ini Merupakan Productive Participants Productive Participants Ini Nanti Akan Menghasilkan Apa Bisa Autor Menghasilkan Text Bisa Designer Menghasilkan Image Image Text Bisa Rupa Main Clause Subordinate Clause Kemudian Bisa Menghasilkan Pictures Text Ditambah Pictures Ditambah Pictures Plus Pictures Ini Maksudnya Dia bisa Menghasilkan Gambar Tambah Gambar Atau Text Tambah Gambar Atau Gambar Tambah Text Atau Ada Main Clause Subordinate Clause Jadi Ini Productive Participant Productive Participant Setelah Dia Mampu Menghasilkan Text Image Ini Nanti Akan Muncul Receptive Participant Yang Penerima Siapa Penerimanya Reader Consumer Viewer Listener Dan Selain Jadi Orang Yang Produktif Atau Participant Yang Produktif Menghasilkan Text Yang Menerimanya Adalah Si Pembaca Konsumen Atau Viewer Begitu Nah Jadi Di Text Tadi Dah Nampak Juga Ya Atau Digambar Tadi Visual Semiotik Tadi Ini Dapat Kita Lihat Secara Interactive Participant Oke Terima kasih Kawan-kawan Semuanya Inilah Hasil Presentasi Kami Tadi Pagi Di Kelas Tentang Visual Semiotik Dari Buku Discourses In Place Language In Material Word Buku Ini Sangat Bagus Untuk Memahami Semiotik Dan Saya Senang Sekali Sudah Kuliah Pagi Ini Dengan Profesor Atawa Thank you for the next video Bye-bye Thank you for the next video